Saya ucapkan terima kasih Terima kasih Ini obrolan dan mukbang bareng Bersama keluarga besar yang ada di kota Taib Pokoknya untuk sahabat-sahabat semua Jangan lupa di like, di subscribe Dan di komen Komennya yang positif-positif ya Agar asmatikawi Arab Saudi tambah Semangat bikin video-video berikutnya Dan ini Makan di rumah raja Tapi ala deso Halo semuanya Assalamualaikum Kembali lagi di channel Asma TKW Arab Saudi Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya Insyaallah kalian semua selalu sehat Selalu dalam lindungan Allah Dimanapun kalian berada Nah sahabat Asma kali ini Mau Berbagi atau Share ke sahabat-sahabat semua Ini Mau bakar-bakar Di rumahnya Pak Fitriya Denafa Namun Seperti biasa Sebelum saya melanjutkan ke video-video selanjutnya Jangan lupa Di subscribe Like, comment Share ke sosial media Yang kalian punya Agar channel Asma TKW Arab Saudi Tambah berkembang Nah sahabat Yuk ikutin terus Gimana keseruan kita Gimana keseruan kita dan Gimana cara Membakar Ikan Di rumah Kak Fitriya Pokoknya Tonton terus Video Asma Sampai Selesai Nah ini sahabat Nah ini sahabat Sekarang Asma Mau Menuju ke Tempat Ikan yang Dibakar Oleh Ada suaminya Kak Fitriya Ini juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Sahabat dari Kak Asma TKW Arab Saudi Apa kabar semuanya Apa kabar Kak Asma Alhamdulillah sehat Gimana kabarnya Nah ini Kita baru mulai ya Iya Ini juga Sahabat Punya channel Namanya Dennava Official Nah tuh Sahabat Ikannya Ini Ikan Apa Ini Ikan Kumbung ya Namanya Ini ikan Kumbung Sahabat Dibakar Gede 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 Masya Allah Ini ada yang Kecil Ada yang Kecil Masya Allah Ini Bakarnya Pakai apa Jadi Ikan asap ini Spesial Banget Kalau orang Madura Bakarnya Pakai Batok kelapa Ya Iya Betul Jadi Memberikan Ciri khas Dan rasa Tersendiri Untuk Ikan bakar Ini Kak Asma Iya Dan Nanti Pasti ada Perpaduan Dari ikan Ini Dengan sambal Yang Berbeda Dengan yang Lainnya Kalau Biasanya Kita Nyambal Dengan Sambal Mentah Kita Saat ini Akan Nyambal Dengan Sambal Yang Digoreng Dan Dicampur Dengan Satu Untuk Lebih Jauh Ingin Tau Seperti Apa Satu Sisi Dari Sambal Itu Ikuti Terus Videonya Asma Asma TKW Arab Saudi Ini Oke Nanti Kita Akan Bongkar Apa Rahasia Sambal Yang Bisa Menyatukan Dengan Ikan Kembung Yang Dibakar Ini Terus Kok Ada Apa Namanya Dikasih Kulit Kelapa Kata Itunya Batok Terus Biar Kenapa Jadi Biasanya kan Kalau ikan bakar Itu hanya Dibakar Dengan Arang Kayu Tapi Kali Ini Saya Bakar Dengan Batok Kelapa Satu Memberikan Tekstur Dia Itu Kuning Ikannya Nanti Dan Yang Kedua Memberikan Aroma Yang Sampai Masuk Ke Daging Ikan Ini Dan Dari Aroma Itu Sendiri Bila Dipadukan Dengan Sambal Yang Saya Rahasiakan Tadi Itu Maka Akan Jadi Satu Perpaduan Rasa Yang Mah Banget Pokoknya Yang Mantap Banget Nah Sahabat Ini Sudah Dijelasin Sama Suaminya Kak Fitriah Sekaligus Dia Punya Channel Den Nava Official Pokoknya Sahabat Sahabatku Semua Jangan Lupa Mampir Di Channel Den Nava Official Pokoknya Dukung Terus Support Terus Channel Beliau Beliau Tidak Boleh Ada api Disini Hanya Asap Saja Asap Aja Memang Prosesnya Agak Lama Juga Karena Ini Kita Bakarnya Melalui Arang Dan Yang Diperlukan Asap Saja Asap Untuk Mematangkan Daging Dan Asap Ini Untung Memberikan Aroma Yang Bagus Untuk Ikannya Masya Allah Berarti Ini Sahabat Tidak Gampang Bikin Bakar Ikan Seperti Ini Tidak Gampang Ada Sulitnya Soalnya Ini Kalau Ada Api Yang Apa Namanya Besar Jadi Ikan Itu Tidak Bagus Hasilnya Nanti Jadi Aroma Asap Kurang Kurang Jadi Ini Cuma Dibutuhkan Asap Asap Sebagai Pemberi Aroma Dan Arang Yang Untuk Mematangkan Daging Daging Jadi Harus Seimbang Memang Asap Dengan Arang Terima Kasih Atas Penjelasannya Pokoknya Sahabat Tunggu Nanti Sampai Matang Jangan Lupa Nanti Pasti Akan Ada Channel Asma TKW Arab Saudi Pokoknya Tonton Sampai Selesai Terima Kasih Sama 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 Nah Ini Sahabat Sekarang Balik Lagi Ke Rumah Kak Fitriah Disana Ada Siapa Saja Sih Di Di Rumah Kak Fitriah Yang Sudah Datang Tuh Pokoknya Sahabat Sudah Sudah Banget Ini Rumah Kak Fitriah Masya Allah Tabarakallah Nah Ini Sahabat Tentunya Ada Sudur Al Misbah Assalamualaikum Selur 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 Ida Oh Kan Ida Lagi Teleponan Tuh Kak Asma Bikin Vlog Bikin Konten Sahabat Saya mau Masuk Ke Dapurnya Bak Fitriah Denaf Assalamualaikum Ternyata Ada Sahabat Salam Assalamualaikum Kak Asma TKW Rasodi Apa kabar Alhamdulillah Sehat Assalamualaikum Juga Kak Asma Kenapa Ke dapur Ini Dapurnya Pengen Tawang Masak Apa Di dapur Masak Masi Saya Lihat Mau Ngintip Saya Penasaran Hasil Olahan Dari Kak Fitriah Denaf Sahabat Salam Tidak Bikin Olahan Makan Indonesia Makanya Saya Dari Tadi Melototin Masak Terus Ini Sudah Disiap Ini Apa Kak Fitriah Hari Ini Kita Mau Bakar Ikan Kembung Iman Ikan Bakar Asam Dan Pasti Anaknya Bersama Sambal Ada Rambutan Ada Rambutan Guys Rambutan Katanya Sahabat Terong Terong Ini Menu Kemarin Opor Ini Ayam Biasa Ini Ayam Kampung Ayam Kampung Di Arab Saudi Ada Duren Duren Katanya Sahabat Betul Apangga Ini Sahabat Kalau Betul Komen Di Kolom Komentar Kalau Salah Juga Komen Di Kolom Komentar Katanya Sahabat Salam Kalau Di Saudi Di Apa Di Arab Saudi Katanya Duren Dan Kita Masak Nasi Masak Nasi Pakainya Dikukus Biasanya Pakai Wasu Skuper Cuman Lebih Enak Dikukus Jadi Kita Kukus Ini Sahabat Sahabat Salam Ini Bantu Apa Dari Tadi Mana Dia Dikeluar Ayo Kita Lihat Si Abang Yang Lagi Bakar Tempung Saya Sudah Tadi Kesana Saya Sekarang Mau Lihat Perabotannya Kak Fitria Denafa Namanya Kak Fitria Denafa Kerja Sama Seorang Raja Fasilitasnya Pasti Terpenuhi Makanya Ini Mau Lihat Perabotan Dapurnya Seperti Apa Perabotan Bukan Dari Majikan Ini Saya Meneruskan Pekerjaan Dari Mertua Berarti Turun Menurun Mertua Saya Alhamdulillah Udah 35 Tahun Dan Mertua Laki Saya pun Almarhum Meninggal Disini 15 Tahun Jadi Saya Meneruskan Pekerjaan Dari Abah Dan Juga Umi Karena Umi Baru 2 tahun Ini Udah Nehai Berarti Ini Kak Fitria Sudah Dipercaya Alhamdulillah Dipercaya Banget Karena Bagian Rumah Dalam Memang Dipercayakan Ke saya Dan Suami Kalau Ada Umi Bersama Umi Jadi Kalau Seperti Orang Sudan Dan Juga Orang Pakistan Bagian Luar Jadi Mereka Tidak Boleh Masuk Dalam Jadi Yang Bagian Dalam Kak Fitria Sama Suaminya Pasti Yang Di Dalam Rumah Itu Wow Di Dalam Masyarakat Barak Seperti Hotel Masya Allah Tapi Kalau Bangunan Luarnya Karena Ini Sudah 70 tahun Ada 100 Lebih Tahun Jadi Udah Bangunannya Udah Banyak Yang Rusak Tapi Kalau Seperti Di Dalam Masya 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 Sekarang Oh Ini Ada Kang Faiz Selamat Masya Ternyata Ada Di Dapurnya Pembantu Raja Iya Pembantu Raja Terong Di Bakal Masya Terong 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 Dicabein Iya Sekarang Ini Kak Fitria Nah Ini Sahabat Perabotan Kak Fitria Seperti Ini Ada Gelas Iya Apa Adanya Pokoknya Lengkap Ada Gelas Ini Buat Minum Buat Teh Buat Kopi Ini Piringnya Apa Adanya Soalnya Ini Soalnya Ini Kak Fitria Orang Indonesia Pasti Perabotannya Lengkap Kayak Di Indonesia Soalnya Orang Indonesia Sering Masak Masak Betul Oke Kita keluar Yuk Bakar Terong Sekarang Tinggal Bakar Terong 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 Nah Ini Sahabat Akhirnya Sudah Matang Ini Ikan Asap Terong Terus Ini Ada Terong Tuh Sama Sambal Tuh Sudah Di Penyit Ini Penyit Lagi Ini Penyit Lagi Masya Allah Masya Allah Ini Juga Ada Lapan Daun Singkong Ada Daun Singkong Iya Salam Salam Suka Katanya Masya Allah Terbarok Allah Mantap Sudah Cuci tangan Ini Ikannya Yang Tadi Tangan Berlasi Kayak Masih Banyak Ini Kayak Ini Kayak Ini Ya Ya Ini Oport Oh Betul Sekali Budok Itu Makin Lama Gini Ayo 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 Langsung Dicoba Kesalah Oh Ayo 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 gimana Yesus mantap Masya Allah luar binasa eh biasa yang kurang yang mana udah nggak apa-apa ini sambal ini masih ada sambal laki-laki habisin satu botol banyak yang sesuji saya nggak tahu punya siapa sisa-sisa apa yang bikin sambal ini jadi udah tahu ya kasma ya rahasia dari sambil ini ya ini rahasianya nonton di videonya nah sahabat ini ludes ludes tuh tinggal tulang-tulangnya baru pertama kali saya ngambil tiga cukup guys tapi iya satu oh iya tiga cukupnya itu habis ini tiga ikan katanya salam habis sahabat salam bikin bikin apa ini makan makannya pakai bahasa medurang iya ini ada apa-apa ada daun tenggang tadi dan donat katanya nah ini harus dibongkar rahasianya Pak biar teman-teman itu tahu apa rahasianya iya apa itu rahasianya tadi Pak yang dikasih tahu sama Fitriya dan apa iya katanya Bapak Fitriya itu dikasih bawang putih bawang merah capek tomat dan yang terakhir terakhir dikasih terasi mantap dikasih gula sedikit ya iya gula sedikit enggak gula pasir enggak gula putih sedikit aja tangfaiz itu saking enaknya itu tapi yang dimakan kepala di rebus dulu di olek di goreng ini hampir dua jam loh bang mafur itu nunu iya bakar ikannya jangan ditiru sahabat ya perkataan sahabat salam jangan ditiru karena ini bahasanya bahasa pelanit nah sahabat Alhamdulillah ini masih lanjut makan ya dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk para sahabat-sahabat asmatik al-waram saudi ataupun teman-teman dari faiz selamat ataupun sahabat salam fitriya denafa dan sudur al-misbah denafa ya tentunya saya ucapkan terima kasih terima kasih dan ini obrolan dan mukbang bareng bersama keluarga besar yang ada di kota taib pokoknya untuk sahabat-sahabat semua jangan lupa di like di subscribe dan di komen komen yang positif ya agar asmatik al-waram saudi tambah semangat bikin video-video berikutnya dan ini makan di rumah raja tapi ala deso kita tutup sama denafa official oke terima kasih semuanya untuk sahabat-sahabat kak asma kita harap kiranya cukup sekian dulu ya makan kita disini dan jangan lupa like komen dan subscribe nya untuk kak asma dan teman-teman kita yang ada disini ya tentunya udah tau ya namanya masing-masing oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh